Assalamualaikum sahabat online Kembali lagi di channel bunda nana vlog Hai sahabat semua apa kabarnya kalian hari ini Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya sahabat Di video kali ini bunda nana mau mengajak kalian untuk jalan-jalan Nah video ini sebenarnya bunda rekam di waktu lebaran kedua dan ketiga ya Seperti apa videonya tonton sampai selesai ya sahabat Jadi ceritanya lebaran kedua Saat kami bersama dengan kakak ipar dan juga abang ipar kami Main-main ke suzuya bagan batu Nah daerah bagan batu ini terdapat di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau ya sahabat Dari tempat tinggal kami ke kota bagan batu kurang lebih 2 jam setengah ya Lumayan jauh kan Walaupun perjalanan jauh tetapi kami tidak merasa bosan Karena perginya bersama-sama ya sahabat Nah ini di dalam gedung suzuya bagan batu Ini anak-anak sedang bingung mau bermain apa Nah pada akhirnya kami memutuskan untuk naik kereta api ini ya sahabat Kereta api ini ada musik-musiknya Satu orang anak beli tiketnya seharga Rp25.000 ya Dan ini dua anak Bunda Nana tidak dihitung Yang penting anaknya aja yang dihitung ya sahabat Jadi dua anak itu Rp50.000 ya Bagaimana menurut kalian apakah itu mahal atau sesuai ya Kurang lebih perjalanan kereta api ini sekitar 15 menit Tulis di kolom komentar ya sahabat Terakhir kali saya dan keluarga bermain ke bagan batu ini Sekitar 4 tahun yang lalu Sudah sangat lama ya sahabat Sewaktu dek Nadia belum dilahirkan Nah dulu suzuya bagan batu ini masih lantai satu Di lantai dua ini baru beberapa tahun ini aja ya Alhamdulillah udah ada kemajuan Nah naik kereta api ini bersama dengan kakak ipar dan keponaan saya Mereka sangat bahagia sekali loh Dan kami ke bagian bangku yang di paling belakang ya Hehehe Oh iya sebelum lanjut ke videonya Bantu dukung channel Bunda Nana Vlog ya sahabat Dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share di beranda kalian ya Agar channel Bunda Nana Vlog ini dapat berkembang Jangan lupa juga klik gambar loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru yang akan tayang di channel Bunda Nana Vlog Dan kepada sahabat Bunda Nana yang sudah subscribe atau mendukung dalam bentuk apapun Bunda Nana ucapkan terima kasih banyak ya Semoga rezeki kalian melimpah Dan channel kita berkembang ya sahabat Amin Yuk lanjut kita ke videonya ya Kami masih terus naik kereta api Dan ini ada lokasi untuk photoshoot ya sahabat Dilarang merekam menggunakan handphone Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah setelah selesai dan puas naik wahana kereta api Selanjutnya kami mau melihat-lihat pakaian yang ada di lantai bawah ya Di sini banyak diskon loh Kali aja ayahnya anak-anak ada berminat mau membeli sesuatu Tuh lihatlah sahabat Sepanjang pamplet itu penuh dengan diskon ya Sangat menggiurkan sekali loh Setelah puas memilih-milih pakaian akhirnya kami kembali ke lantai atas Nah berhubung eskalatornya yang arah naik ini sedang mati Jadi kami jalan kaki aja deh Setibanya di lantai atas anak-anak bunda Nana Mbak Naila dan Dek Nadia langsung menuju ke toko aksesoris Mereka lagi mau beli bando ya Tuh Mbak Naila memilih bando yang warna ungu Dek Nadia sedang bingung Dia mengambil bando yang motifnya simpel aja ya Ini bando nya satu buah seharga 35 ribu Menurut saya bando ini terlalu mahal ya sahabat Kalau di pasar bando seperti itu paling mahal harganya 15 ribu Tapi saya memaklumi Karena mungkin mereka bayar sewanya di gedung ini mahal Jadi mereka jual barangnya juga mahal ya sahabat Harap dimaklumi Adik dadah Ayo Mbak ikuti bunah ya Mbak Kena apa ya Kena apa sayang Iya biar aja belum buka Iya Kena apa ya Beloknya payah Beloknya payah Yang punya orang itu tadi kok enak Itu tadi suami saya bersama adik Nadia sedang bermain Apa namanya itu wahana ya Hewan-hewan ya sahabat Tapi hewannya itu sulit untuk dikendalikan Maunya belok kiri aja Jadi bunda Nana lucu sekali melihatnya Nah ini nuansa atau situasi di dalam gedung di lantai 2 Suju ya ya sahabat Nah dikarenakan sebelumnya Dek Nadia itu masih belum puas bermain wahana kereta api Ini Dek Nadia naik lagi Tapi tidak dengan Mbak dan juga Bunda ya Hanya ditemani dengan ayahnya saja Tuh Dek Nadia sangat bersemangat sekali ya Dia naik di kereta api yang warna merah Seperti yang sebelumnya ya sahabat Dadah Beselamat bersenang-senang ya anakku sayang Sambil menunggu suami dan Dek Nadia Bermain wahana kereta api Di sini saya menemani Mbak Nailah Untuk beli makanan ya Untuk beli cemilan Tentang goreng Dan ini rasanya sangat enak loh sahabat Tuh mereka sedang asik berkeliling gedung Menggunakan wahana kereta api Kereta apinya warna-warni dan cantik ya Oh iya Bunda Nana lupa cerita Sebenarnya kami bermain di Sujuya ini Di malam lebaran ketiga Dan juga di siang harinya di lebaran ketiga ya sahabat Jadi kami dua kali main ke gedung ini Dikarenakan malamnya itu hujan Jadi anak-anak kurang puas bermainnya Setelah puas bermain wahana kereta api Dan selesai menunggu cemilannya datang Dek Nadia dan Mbak Nailah Lanjut untuk bermain Ke wahana permainan anak-anak ini Ada permainan pasir Muar naik Puzzle Mancing ikan Dan juga masak-masak Seperti ini ya sahabat Ada juga permainan ini Tangkap boneka Nah Mbak Nailah langsung menuju Ke permainan masak-masak Sedangkan Dek Nadia masih bingung ya Dia mau bermain apa Dan dia memutuskan untuk bermain Wahana pasir ini ya Ya bermain lah bermain Ya kan dia memang bikin ini main masak-masak Memang dikereta api ini paling enak loh ya Kalau dikeliling gedung ini bisa dikereta api itu enaknya gak capek jalan Oh kompor-komporan ini makin lampu caranya ya Keren juga Banyak dia juga kompor-komporan ini nak Masak apa Wah lihatlah sahabat Dek Nadia sangat asik sekali bermain pasir-pasir kinetik ini ya Dia bentuk Kereta api Seperti yang lewat itu ya Untungnya tadi dia sudah kami naikkan wahana kereta api itu Kalau enggak Dia pasti menuntut dan bakalan nangis ya Karena Dek Nadia ini tipe anak yang harus dituruti kemauannya Bunda-bunda Sahabat Bunda Nana bagaimana karakter buah hati kalian Apakah sama dengan karakter buah hati Bunda Nana Kalau mbak Naila tipe pengalah dan penyabar Tulis di kolom komentar ya sahabat Setelah puas bermain pasir kinetik Selanjutnya Dek Nadia mau bermain pancing-pancing ikan ini Ikannya kecil-kecil dan lucu sekali loh sahabat Ini itu bisa jalan ikannya Nanti dipancing dan pancingnya itu menggunakan magnet ya sahabat Mbak Naila sepertinya sudah bosan bermain masak-masaan Dia mau ikut bermain pancing-pancingan ini bersama Dek Nadia ya Oh iya sebelumnya Bunda Nana mau kasih info Bahwasannya bermain di wahana yang sedang dimainkan anak-anak ini saat ini itu Satu orang bayarnya 25 ribu rupiah ya sahabat Jadi dua orang anak Bunda bayarnya 50 ribu rupiah Nah sekali lagi karena ini itu di gedung dan ini itu di mal ya Jadi harganya itu lebih mahal Mungkin mereka sewa gedungnya itu juga mahal ya sahabat Kalau di pasar malam permainan seperti ini Satu anak bayarnya hanya 10 ribu Seperti itulah perbedaannya Kalau bermain di luar dan juga di mal seperti itu ya sahabat Setelah anak-anak bosan bermain di dalam sujuya tadi Selanjutnya kami datang ke wahana wisata rumah pohon Nah disini itu terdapat kolam renang untuk anak-anak seperti ini ya sahabat Kolamnya ini lumayan luas Tuh dan juga banyak wahana-wahananya Ada perosotan air Ada ayunan Ada juga semprotan air seperti di sana itu ya sahabat Anak-anak kami sangat bahagia sekali bermain di kolam ini Ini itu lebaran ketiga ya sahabat Kondisinya tengah hari Dan situasi disini tidak terlalu ramai ya Jadi nyaman sekali bermain disini Tuh lihatlah sahabat Di depan sana itu Dek Nadia beserta dengan Keponaan saya Alessa Mereka bermain di Semprot-semprotan air yang di sebelah sana itu ya Tuh betapa lucunya mereka berdua Nadia dan Alessa Sebenarnya terpaut usia Jaraknya 6 bulan ya Lebih tua Dek Nadia 6 bulan Tapi namanya anak-anak besarnya itu sekarang udah sama ya Tuh lihatlah Si Nadia asik bermain semprotan air Dan Alessa Si bu juga dia bermain ke sana kemari Betapa lucunya anak-anak kami ini ya sahabat Masya Allah semoga kalian sehat-sehat selalu ya nak Tuh lucunya seperti anak kembar ya sahabat mereka itu Anak-anak kami yang memakai celana manset panjang itu Senang sekali tahun ini kami bisa bermain bersama Mbak Naila bermain di kolam di sebelah sini sendirian Wah dia sangat senang sekali Setelah selesai mandi-mandi Selanjutnya kami mau berkeliling di lingkungan Wahana wisata rumah pohon ini ya sahabat Nah wahana wisata rumah pohon ini Di dalamnya terdapat kolam renang tadi Dan juga wahana untuk berfoto seperti ini Kampung Indian Di sini itu banyak pohon-pohon Yang ada rumah-rumahannya ya Di atas pohonnya gitu banyak rumah-rumahannya Tapi kami karena bawa anak kecil Jadi gak bisa naik di wahana yang di rumah-rumah pohonnya Masuk ke wahana wisata ini itu Bayarnya satu orang hanya 10 ribu rupiah loh Dan anak usia 2 tahun ke bawah itu gratis Belum bayar Sangat murah sekali kan sahabat Di sini juga bisa kalian puas keliling dan berfoto-foto ya Jadi bagi kalian yang mau bermain ke bagan batu Silahkan banyak sekali pilihan tempat wisatanya ya sahabat Cukup sekian ya video di channel Bunda Nana Vlog kali ini Semoga kalian terhibur ya sahabat Dan informasi yang saya sampaikan hari ini berguna buat kalian Terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum 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 Assalamualaikum